Hai semua, selamat datang kembali bersama saya Rita Melani Di video kali ini saya akan berbagi resep potato omelette atau omelette kentang yang enak banget Cara buatnya simple dan cocok juga untuk menu sarapan atau menu akhir bulan Yuk sekarang kita mulai ya Pertama, siapkan 3 buah kentang yang agak besar dan sudah dicuci bersih Letakkan di loyang oven yang sudah dilapisi kertas baking Olesi seluruh permukaan kentang dengan minyak goreng Kalian bisa juga menggunakan minyak sayur atau olive oil Kalau sudah, panggang di oven dengan suhu 175 derajat celcius selama 45 menit dan gunakan api atas dan bawah Setelah dipanggang, kita potong sedikit kentangnya seperti ini Gunakan sendok untuk membantu menahan kentangnya supaya lebih mudah dipotong Karena kentangnya masih panas banget dari oven dan masih belum bisa dipegang tangan Kita sisihkan dulu potongan atas kentangnya ini hingga tidak terlalu panas Ambil sendok teh atau penyerut buah untuk mengambil isian kentangnya dan sisihkan isinya di wadah terpisah Isi kentangnya ini jangan diambil semua ya Kita sisakan dengan ketebalan sekitar 3 mm untuk dibentuk seperti mangkuk Nah seperti ini Jadi dibentuk mangkuk dan masih ada isian kentangnya sedikit di dalam supaya bentuknya kokoh Lalu kita ambil potongan atas kentangnya yang tadi yang sudah tidak terlalu panas lagi Ini kita ambil semua isian kentangnya dan kulitnya tidak dipakai Kalau sudah pecahkan 2 putir telur Lalu taburkan 1 buah sosis yang sudah matang dan dipotong tipis-tipis Kemudian taburkan sejumput parsley Seperempat sendok teh bubuk bawang putih Sejumput besar garam Dan sejumput besar black pepper Kita aduk hingga semua bahan bercampur rata Kentangnya tidak perlu dihancurkan sampai seperti mashed potato ya Jadi hanya sampai semuanya bercampur rata saja Lalu kita isi kembali kentang yang kita bentuk seperti mangkuk Dengan isian kentang yang sudah kita campur sampai penuh Terakhir taburkan parutan keju mozzarella di atasnya Kalau kalian tidak punya keju mozzarella Boleh diganti dengan keju cheddar yang easy melt Next kita panggang di oven dengan suhu 175 derajat celcius Selama 10 menit dan gunakan api atas dan bawah Nah sudah matang Sekarang pindahkan kentangnya ke piring Taburkan parsley di atasnya Untuk tampilan yang lebih cantik dan rasa yang lebih segar Udah deh gitu aja simple banget kan Sekarang mari kita coba Waktu dipotong terasa empuk dan lembut banget nih Perhatikan teksturnya ya teman-teman Terlihat empuk warnanya menggugah selera dan creamy banget Mari makan Hmm super enak Kalian harus banget cobain ini Rasanya enak, guri dan creamy Kentangnya itu dua tekstur Yang luar itu empuk dan isiannya itu creamy-nya pas Kalian pasti bakal nagih banget untuk sering-sering bikin ini juga Oke teman-teman sekian resep potato omelette dari saya Semoga kalian suka Jangan lupa nonton juga video-video ku yang lainnya Karena banyak banget resep yang menarik untuk kalian coba Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya